Setelah curhatannya viral di publik, Dara The Virgin Akwe malah diserang keluarganya sendiri. Kisah hidup Dara The Virgin, yang terkenal sebagai anggota duo musik The Virgin bersama Mita, kini menjadi sorotan publik. Dara baru-baru ini membuka diri tentang pengalaman beratnya sebagai generasi sandwich, di mana ia harus menanggung beban finansial untuk keluarganya. Seperti diketahui dalam curahan hatinya, Dara juga mengungkapkan bahwa aset hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun lulus dijual oleh orang tuanya tanpa sepengetahuannya. Pada sebuah wawancara emosional, Dara bercerita bahwa ia telah menahan perasaan kecewa selama bertahun-tahun, terutama setelah mengetahui bahwa uang yang dikumpulkannya sejak usia 16 tahun, habis tanpa ia ketahui penggunaannya. Kisah ini pertama kali dibagikan Dara melalui kanal YouTube Sophie Napita, di mana ia mengungkapkan bahwa semua hasil investasinya dari tahun 2009 hingga 2019 secara perlahan-lahan hilang. Dari umur 16 tahun, Dara yang aku kumpulin sampai dewasa, intinya pas mau dipakai, Udah lulus aja gak tau kemana, hilang tanpa sepengetahuan aku, ungkap Dara. Dara merasa sangat terpukul ketika menyadari bahwa aset-aset tersebut, yang ia harapkan dapat menjadi jaminan masa depannya, telah dijual oleh orang tuanya tanpa pemberitahuan. Namun ia merasa dilema untuk mengungkit hal ini kepada orang tuanya. Setelah ceritanya ramai diperbincangkan publik, Dara mengaku mendapat respon yang negatif dari keluarganya, termasuk dari keluarga baru orang tuanya yang sudah bercerai dan menikah lagi. Alih-alih mendapat dukungan, Dara justru merasa diserang oleh mereka. Aku mikir setelah tahu aku begini, kirain merangkul, tapi malah diserang. Keluarga yang baru malah ikut ngata-ngatai, ucap Dara sambil menangis di kanal YouTube Fanny Rose Official. Dara merasa menyesal telah membagikan ceritanya, karena menurutnya ia tidak bermaksud membuka aib keluarga. Ia hanya ingin menceritakan pengalaman hidupnya yang berat, tetapi malah berujung pada keramaian yang berdampak buruk bagi keluarganya. Ia pun mengaku merasa bersalah, seharusnya ia tidak menceritakan hal tersebut di publik, karena kini orang tua dan adiknya jadi sasaran netizen. Meskipun merasa menyesal, Dara kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia harus memulai semuanya dari nol lagi. Ia terus berusaha bangkit dan mengumpulkan kembali aset-asetnya sedikit demi sedikit, meskipun rasa kecewa terhadap keluarganya masih tersisa. Terima kasih. Terima kasih.